teman-teman saudara-saudara kita yang kelahiran ada yang dari Wamena yang dari puncak Retjen Teni Marui masuk di hutan kampung gembong OPM Papua Pangkostrat Retjen Teni Marui Simanjuntak beberapa hari lalu terbang ke Papua untuk menemui prajurit-prajurit Teni yang sedang bertugas di garis depan Jonah Hitam rawan gangguan keamanan kelompok separatis teroris bersenjata OPM Satuan tugas yang pertama kali sengaja dijumpai Retjen Teni Marui ialah Satgas Organik Batalion Infantri Pararider di Kabupaten Intan Jaya di Pegunungan Papua Tengah Tak cuma menemui pasukan Tengkorak banyak hal yang dilakukan alumni Akademi Militer 1992 itu di Intan Jaya mulai dari melihat hasil perjuangan prajuritnya dan mengatasi penderitaan masyarakat akan ketiadaan air bersih melalui program TNI yang atan darat menunggal air Jadi setelah menginjakkan kaki di Intan Jaya Dari Jakarta melalui Bandara Udara Bilogai, Marui dan Rombongan didampingi Komandan Satgas Organik Unit Pararider 305 Tengkorak Retko Infantri Ardiansa tanpa direncanakan sebelumnya Ternyata Pangkosrat memutuskan untuk melihat langsung lokasi sumber air yang dijadikan pasukan Tengkorak sebagai pusat utama air untuk disalurkan dengan pipa ke pemukiman masyarakat Lokasi sumber air ini bukan tempat yang mudah untuk ditempuh apalagi sumber air itu terletak di hutan lebat di dekat kampung Mamba Bawa yang selama ini dikenal sebagai kampung dari salah satu gembong OPM Perlu diketahui bukan sebuah pekerjaan mudah bagi pasukan Tengkorak untuk bisa mengatasi peneritaan masyarakat di Intan Jaya Akan ketersediaan air bersih puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun Masyarakat di kampung Mamba Bawa dan Sambri harus berjuang turun naik jurang untuk mengambil air bersih